Pemerintahan Kabupaten Cianjur Senin 20 April 2020 telah mengadakan telekomperen bersama Gubernur Jawa Barat terkait pelaporan situasi dan kondisi saat ini tentang COVID-19 serta melaporkan rencana mengenai evaluasi bantuan untuk masyarakat dalam menjelang persiapan antisipasi ke depan juga Pemerintahan Kabupaten Cianjur sampaikan bahwa selama bulan puasa akan membuka dapur umum yang akan dilaksanakan di semua kecamatan perlu diketahui bahwa Kabupaten Cianjur terkecil yang positif COVID-19 di Jawa Barat tentunya ini perlu dipertahankan PLT Bupati mengimbau kepada masyarakat Cianjur agar apa yang diimbaukan oleh pemerintah ini harus dilakukan jaga jarak, jangan kerumunan, cuci tangan dan sebagainya tolong diperhatikan untuk seluruh warga Masyarakat Cianjur masalah dengan pelaksanaan prosedur COVID-19 insya Allah akan terhilang dari bencana COVID-19 dari Kabupaten Cianjur wayat bahwa di Cianjur selama bulan puasa akan membuka dapur umum yang insya Allah akan diraksanakan di semua kecamatan 30 kecamatan dapur umum setiap hari selama bulan puasa keduanya barusan Pak Gubernur mengapresiasi bahwa yang positif di Cianjur sangat terkecil di Jawa Barat tentunya ini perlu dipertahankan dan saya mengimbau kepada masyarakat Cianjur agar apa yang diperintahkan oleh pemerintah ini harus dilakukan jaga jarak, jangan berkurungunan, cuci tangan, PHBS dan sebagainya tolong diperhatikan, saya sangat sayang pada penduduk Cianjur insya Allah dengan pelaksanaan protokol 19 COVID-19 insya Allah Cianjur akan terhindar dari bencana COVID-19 demikian terima kasih, salam hormat untuk masyarakat Cianjur salah dengan pelaksanaan prosedur COVID-19 insya Allah akan terhindar dari bencana COVID-19 dari Kabupaten Cianjur, Yayat Wawur atau Suharto kontributor Berita 7 melaporkan Terima kasih telah menonton